Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh Mantan artis film dewasa asal Jepang Maria Ozawa diperiksa petugas imigrasi Antisipasi SPBU Nakal, tim gabungan Dinas Koperindak Jembrana Gelar, Tera Ula Perjuangan Wayan Sukrani besarkan dua adik cacat tanpa orang tua Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Pagi Om Swastiastu, selamat pagi saudara, menjumpai pagi Anda hari ini Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan dari Kabupaten Kota di Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan melalui radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Permana Dewi langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Mantan artis film dewasa asal Jepang Maria Ozawa Rabu kemarin diperiksa selama 3 jam oleh pihak imigrasi kelas 1 dan pasar Bali Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti pemanggilan Maria Ozawa oleh pihak imigrasi Maria Ozawa dipanggil oleh pihak imigrasi kelas 1 dan pasar Bali Dia dipanggil pasca menghadiri pesta ulang tahun rekannya Berdino Pak di salah satu vila di Bali Maria Ozawa sempat menjalani pemeriksaan selama 3 jam di ruang pengawasan orang asing Sebelum akhirnya diperbolehkan pulang oleh petugas imigrasi dan melanjutkan perjalanan kembali ke Jepang Maria Ozawa mengatakan tujuannya ke Indonesia hanya berlibur untuk merayakan ulang tahun rekannya Dia merasa kecewa karena kehadirannya dianggap negatif oleh beberapa pihak Okay, so today I was here to participate in my friend's birthday party and then somebody apparently made a big lie about it There were so many rumors that I heard from the immigration people that I was doing business secretly which is not true I just came here to party with my friend which is so normal I wish I will have more privacy in this country and this is very disappointing and I hope everything will change in a right way and I guess people should change and be more smarter Sementara itu rekannya Berbinu Opa menyebutkan pihak imigrasi mencurigai Maria Ozawa bekerja di pesta ulang tahunnya Namun dia menyayangkan pemanggilan ini karena pihak penyidik tidak memiliki bukti yang kuat Jadi kejadiannya awalnya alasan mereka adalah kecurigaan Maria Ozawa ini kerja di sini bukan sebagai teman aku datang Terus mereka, aku bilang kalau memang udah curiga dari awal dan ada berita-berita dari awal dan banyak kecurigaan Kenapa gak dari awal kedatangan? Begitu mereka nyampe mereka tangkep Kalau mereka mau tangkep harusnya tangkep dari awal Kalau memang cuma untuk alasannya mereka kan cuma mau meluruskan permasalahan Meluruskan permasalahan tau dong orangnya berangkat hari ini Kenapa harus Maria Ozawa yang diinterview, kenapa bukan aku Hingga kini pihak imigrasi masih ingat memberikan keterangan terkait pemanggilan Maria Ozawa ini Ananda Bagus, Kompas Dewata Saudara usaha distribusi es krim di Kabupaten Kelungkung Disegel petugas penindakan hukum atau justisi pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung Penyegelan terhadap usaha es krim ini dilakukan lantaran tidak memiliki izin usaha Sudah berkali-kali melayangkan surat untuk segera mengurus izin Dan juga sudah berkali-kali didatangi ke lokasi Namun tidak juga dilaksanakan hingga saat ini Petugas pun akhirnya menyegel usaha es krim yang berlokasi di Jalan Rahma Kelungkung Penyegelan dilakukan dengan memasang rantai besi dan gembok terhadap usaha ini Selain itu dipasang juga label segel dengan tanda belum memiliki tanda daftar perusahaan Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pendapatan usaha Pihak petugas melutup sementara usaha ini hingga izin benar-benar sudah dibuat dan selesai terpasang Dan penyegelan baru bisa dibuka kembali dengan berita acara Karena dia belum punya izin, itu dengan ketentuan yang ada di Belungkung Tapi segelnya duduk karena dia dapat pemberitahuan lebih lanjut Sudah langsung Pak Kasat yang memimpin langsung pada waktu itu untuk turun mengiris izin dulu Kalau sudah langkah baru disuruh mengadakan operasional lagi Karena dia sudah beberapa kali dipandu oleh anggota kami tetap dia mengadakan operasional Makanya kami, Legas Apol BP, langsung mengadakan penyegelan Sebelum diketahui tidak mengantuni izin usaha, petugas adat yakni Pecalang juga sempat melakukan penggerebekan terhadap usaha ini Lantaran memperkerjakan tenaga kerja asing asal China Yang tidak dilengkapi dengan dokumen kerja, surat izin tinggal dan tanda pengenal Budi Krista, Kompas Dewata Guna mengantisipasi adanya kecurangan pada mesin pompa SPBU, tim gabungan Dinas Koperindak Jembrana bersama UPTD Metrologi Legal Kabupaten Buleleng melakukan tera ulang di SPBU yang ada di Kabupaten Jembrana Dari kegiatan ini, petugas menemukan salah satu mesin pompa tidak sesuai batas toleransi 0,5% saat diuji dengan bejana ukur Dua SPBU di Jembrana diterak ulang oleh petugas dari tim gabungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Jembrana bersama dengan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Buleleng Kedua SPBU tersebut berada di jalur utama Denpasar Gilimanuk dan Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali Tera ulang ini digelar untuk memastikan agar BBM yang dikeluarkan melalui mesin pompa SPBU sesuai takaran dan batas toleransi yakni 0,5% dari ukuran bejana ukur dan tidak dicurangi oleh pengelola SPBU Tidak hanya itu saja, guna memastikan mesin pompa SPBU tidak dicurangi Petugas metrologi juga membuka mesin pompa SPBU untuk memastikan segel tera aman dan tidak dirusak serta waktu tera mesin pompa SPBU yang masih berlaku Tentuan tera ulang yang kami lakukan hari ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal kebenaran ukuran Jadi takaran pompa harus sesuai dengan aturan mereka Dari kegiatan tera ulang di dua SPBU ini, petugas menemukan salah satu mesin pompa di SPBU Tukadaya tidak sesuai batas toleransi 0,5% saat diuji dengan bejana ukur Terkait dengan temuan ini, petugas metrologi legal kemudian menera ulang mesin pompa tersebut agar sesuai dengan batas toleransi EGDR Dike, Pompas Dewata Informasi lainnya sodara, untuk mencegah peredaran narkoba di jajaran aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Karangasem Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem melakukan tes urin terhadap puluhan pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karangasem Dari 59 petugas BPN, hanya 50 orang diantaranya yang dapat mengikuti tes urin Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karangasem melakukan tes urin kepada 50 pegawai Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karangasem Bali Tes urin ini adalah sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang pencegahan peredaran narkotika di tubuh lembaga partikal negara karena peredaran narkoba di sebagian wilayah di tanah air yang mengkhawatirkan Dengan apa yang diadakannya tes urin ini kami bisa dapat terima kasih sekali dengan Bapak Badan Karangasem yang sudah menyediakan kemungkinan kesempatan kami untuk tes Pak jika memang ada anekan terbukti, diduga terbukti, bagaimana Pak langkah dari Pak sendiri Pak? Ya, kami kasih peringatan Dalam tes yang dilakukan di BPN Kabupaten Karangasem, dari 59 petugas hanya 50 orang yang mengikuti tes urin dan semuanya dinyatakan negatif menggunakan narkoba Sementara 9 orang lainnya berhalangan hadir karena menjalankan tugas Meski demikian, petugas BNNK akan segera melakukan tes urin terhadap 9 orang tersebut dalam waktu dekat Baik, terima kasih Jadi pada kesempatan ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem bersinergi dengan kami di BNN melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahguna narkoba melalui Cekurin Dari 59 personil BPN yang hadir, yang bisa dihadirkan hanya 50 orang Karena 9 orang ini mendapatkan tugas belajar di luar daerah Sehingga 50 orang yang kita lakukan tes urin Dari semuanya ini, hasilnya sudah bisa kita lihat bersama Transparansi sudah disaksikan oleh masing-masing semuanya, termasuk kepalanya Tidak ada yang positif, artinya negatif semua Saya meminta kepada Kepala BPN yang tidak hadir Agar dibuatkan suatu berita acara Berita acara kenapa atas ketidakhadirannya Dan nanti kita berharap Kepala BPN juga sudah berkoordinasi ke kami Agar dia akan membawa yang bersangkutan itu ke kantor BNN Karangasem Selama melakukan tes, selama ini apakah ada positif narkoba di mana? Sementara ini belum Tidak hanya di kantor Badan Pertahanan Nasional Sebelumnya BNNK juga sempat melakukan tes urin serupa Di sejumlah lembaga vertikal negara lainnya Kegiatan ini juga akan terus digelar secara berkala di semua lembaga negara Eka Winarta, Kompas Dewata Pembangunan Pasar Badung direncanakan rampung pada bulan Desember mendatang Pihak PD Pasar telah melakukan sosialisasi terkait rencana pemindahan pedagang ke Pasar Badung Setelah dikebut pengerjaannya sejak pertengahan 2017 Pembangunan Pasar Badung direncanakan rampung pada Desember 2018 mendatang Menjelang rampungnya pembangunan pasar Berbagai persiapan pemindahan pedagang yang sebelumnya direlokasikan Sementara di bangunan bekas supermarket di Jalan Cokro Aminoto pun dilakukan Pihak PD Pasar Kota dan Pasar telah melakukan sosialisasi Terkait rencana pemindahan pedagang kembali ke Pasar Badung Selain itu, rapat koordinasi terus dilakukan Untuk membahas pengaturan penempatan pedagang dengan jenis dagangannya PD Pasar Kota dan Pasar menargetkan pemindahan pedagang dilakukan akhir Desember 2018 mendatang Usai upacara pelepasan bangunan pasar yang rencananya dilakukan pada 22 Desember 2018 Ya saat ini kita sudah melakukan rapat-rapat dengan pedagang Secara keseluruhan pedagang kita ajak rapat Kita sosialisasikan Nah kemudian kita juga sudah rapat-rapat koordinasi dengan para perwakilan pedagang Dalam hal ini membicarakan yang pertama adalah mengenai Penempatan pedagang perlantai nanti jenisnya apa Nah rencananya kapan Pak untuk pemindahan? Pemindahan kita nanti target akhir Desember Setelah selesai ikatan kontrak kerja antara PU Kota dan Pasar dengan kontraktor Tanggal 20 sebenarnya kontrak kerja Total kios pedagang yang ada di Pasar Badung sebanyak 1.698 kios Saat ini pembangunan Pasar Badung tahap 2 masih terus dikerjakan dengan nilai kontra Mencapai lebih dari 61 miliar Pembangunan Pasar Badung tahap 2 dikerjakan mulai tanggal 25 April hingga 20 Desember 2018 mendatang Pinta Pramadewi, Kompas Dewata Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menjadi tuan rumah pertemuan internasional GHSA Informasinya kami hadirkan usai jidda tetaplah di Kompas Dewata Pagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!